Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di channel Batam Update Pada video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara mencari nilai akar 400 Atau dalam bentuk lengkapnya Kita bisa menyebut akar pangkat 2 dari 400 Oke Langkah pertama teman-teman Kita pisahkan dulu 2 angka dari belakang Nah kita hitung ya 1, 2, nah kita pisahkan Oke, nah berarti tinggal 4 di depannya ini ya Nah kita cari bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan itu sendiri Hasilnya 4 Oke, berarti bilangannya harus sama ya Kalau kita buat 1 kali 1 kan 1 Nah bukan berarti ya 2 kali 2, 4 Oke, berarti sini 2 kali 2 Nah 2 kali 2, 4 Tulis 4 sini Kita kurangi 4 kurang 4, 0 Oke Nah sudah sampai sini aja teman-teman Tinggal ini kan 2 kali 2 Nah kita tulis ini 2 Oke Nah misalnya disini 1 kali 1 Kita tulis disini 1 Misalnya 3 kali 3 Kita tulis disini 3 Oke Nah selanjutnya Ini kan 2 bilangan terakhir 0 Oke Nah berarti kita tinggal tulis aja sini 0 teman-teman Oke Kalau misalnya disini Bukan 0 ya Kita turunkan ya Nanti kita cari lagi Tapi karena disini 0 Dua-duanya Berarti spesial Kita tulis disini 0 sebagai hasilnya Jadinya Akar dari 400 adalah 20 Oke Jelas ya teman-teman Sekian ya pembahasan kita Tentang cara mencari nilai akar 400 Semoga bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Jika ada pertanyaan Kritik saran Silahkan tuliskan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa